Ketua MK Suartoyo juga memastikan tidak akan menugaskan hakim yang memiliki konflik kepentingan dengan pihak berperkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024. Namun, jika ada perkara yang memicu konflik kepentingan antara hakim MK dengan sengketa, maka komposisi panel MK bisa mirip saat sengketa pilpres, yakni mengabsenkan hakim yang memiliki keterikatan kepentingan pada saat sidang. Jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Gakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan mahkamah, konstitusi, atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi di situlah konflik obintras itu melekatkan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan, ya nanti perlakunya sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.